Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam um swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Baik apa kabar semuanya Kembali lagi di channel Sota Edukasi Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang Bagaimana cara mengkoreksi otomatis Ejaan bahasa Indonesia Atau ketikan bahasa Indonesia Di Microsoft Baik tanpa lama-lama Disini sudah ada sebuah tulisan Nah tulisan ini Kita akan cek apakah Ejaan atau ketikannya sudah benar Atau belum Pertama-tama kita siapkan dulu kamus bahasa Indonesia Di bagian sini Nah untuk kalian yang belum punya Silahkan download di kolom deskripsi Yang sudah saya sediakan Nah kemudian kalau sudah di download Kemudian kita Ctrl C atau copy Disini Kemudian kalau sudah Kita kembali lagi pada Microsoft Wordnya Disini kita pilih menu file Kemudian pilih option Nah di bagian sini Kita pilih proofing Nah pastikan Kemudian keempat kotak ini sudah tertentang Dari 5 kotak yang ada Nah kalau sudah kita pilih custom dictionary Di bagian sini Kita klik Nah kemudian kalau sudah kita pilih custom dik Selanjutnya kita pilih add Nah pada bagian sini kita pastikan kamus yang kita copy tadi Kita klik kanan kemudian kita pilih paste Kalau sudah terpaste Kita klik lagi Dan kita pilih open Nah disini sudah muncul Pada bagian custom dictionary nya Kita klik disini Kemudian kita klik ok Nah kalau sudah kita klik ok lagi Nah otomatis disini sudah terdeteksi Mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai Pastinya sesuai dengan bahasa Indonesia ya Disini yang bergaris bawah seperti ini Ini adalah yang dideteksi berupa kata asing Atau kata yang kurang benar Misalkan disini suka makmur Ini maksud saya adalah nama desa Jadi kalau sekiranya ini memang tidak salah Kalian klik kanan saja Kemudian kita pilih ignore all Nah kemudian semua kata suka makmur disini sudah hilang Kemudian kita lanjut pada bagian ini Sekretaris Ini salah ya Yang benar adalah sekretaris Jadi bukan ker tapi kere Kita klik disini Oke sudah benar Nah kemudian disini ada salah ketik ya Desa Desa Kemudian kita klik kanan Nah ada yang benar yaitu desa Atau desa Atau dosa Atau dasi Kita pilih desa Karena maksud saya disini adalah desa Nah kemudian jika ada kata dobel disini Kita klik kanan saja Kemudian kita pilih delete repeated word Nah oke seperti itu ya Nah ini budidya Ini maksud saya adalah budidaya Nah disini ada singkatan ya Ini maksudnya adalah untuk Coba kita klik kanan Nah disini tidak ada kata untuk Jadi untuk singkatan kita harus menambahkan sendiri Ini kita tuliskan Untuk Kita sambil u Kemudian kita spasi Kita kurangi lagi Nah oke sudah selesai Nah demikian tadi cara mengkoreksi dokumen kita Atau tulisan kita Secara otomatis di Microsoft Semoga bisa dipahami dan bermanfaat Dari saya kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh